Intro Sahabat TVMU yang dirahmati Allah SWT dalam kehidupan dimana persoalan memang silih berganti dan ketika sebuah fenomena kehidupan yang kita hadapi adalah sesuatu yang tidak menyamankan kita ini juga butuh kesabaran yang mendalam dari setiap muslim Ustadz, tadi Ustadz kan disampaikan sikap sabar yang kita kedepankan sabar dalam ibadah juga harus sabar Ustadz ya tapi ternyata begitu kita melihat sebuah kenyataan bukan hanya dalam ibadah saja kali Ustadz ya kita menghadapi, gak memfitah orang saja kan harus sabar ya Ustadz ya terus kita mau menghindari kemaksiatan juga harus sabar nah ini bagaimana kondisi seorang muslim yang sejatinya dia harus memang mengedepankan sabar sehingga bisa menikmati gitu bahwa Alhamdulillah dengan sabar saya melewati hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah SWT ini mungkin bisa dijelaskan berbagai macam persoalan-persoalan fenomena yang ada dalam kehidupan kita Ustadz jadi ada dua sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam menjalani kehidupan ini agar dia enjoy, dia tenang, tetram, selamat kita harus mengikuti sifat asma'ul husna Allah SWT di dalam satu ayat kan Allah menyatakan sobarun syakur Allah itu maha penyabar maha penyabar dan juga maha bersyukur artinya seorang muslim kita sebagai hamba Allah juga harus memiliki mencontoh teladan dari nama Allah ini kita harus memiliki sifat sabar dan pandai bersyukur nah jadi sabar ini sebenarnya kata kunci buat kita untuk bahagia bahagia dalam menjalani hidup tentu yang namanya hidup ini tidak lepas dan tidak pernah sepi dari berbagai macam masalah baik itu di dalam kehidupan pribadi kita dalam rumah tangga menghadapi anak menghadapi keluarga menghadapi tetangga dalam interaksi-interaksi sosial bahkan dalam dunia nyata lalu lintas kalau kita lihat Mbak Elvi dalam lalu lintas jalanan raya itu kan tidak bisa kita serta-merta mengedepankan emosi dan nafsu kita semuanya sendiri semuanya sendiri jalan tanpa ada ini kan ada persimpangan-persimpangan jalan setiap persimpangan dia harus masing-masing menahan diri makanya dibuatlah lampu merah ada lampu merah lampu hijau lampu kuning yang semuanya punya arti ya dari simbol-simbol warna ini jadi pergantian kita mesti bergantian jalan ini jangan semua mau masuk jalan sama-sama nah itu nanti pasti akan bertuburkan akan macet dan mencelakakan semuanya dengan dalih saya merdeka saya orang merdeka saya gak mau diatur oleh aturan gak mau diatur ya nah ini jadi masalah sabar itu kaitannya dengan masalah manajemen kehidupan setiap kehidupan itu pasti ada aturan-aturan nah kita mengikuti aturan itu itu bagian dari apa namanya latihan bagi diri kita bagi jiwa kita untuk bersabar ya menunggu antrian ya menunggu apa namanya lampu lalu lintas ya menunggu orang untuk kita bisa menyebrang ya itu harus dengan kesabaran ya itu kan kesabaran itu jadi nampak fenomena sehari-hari di depan kita ya betul nah sabar kalau kita sabar dalam menjalankan itu dalam lalu lintas kehidupan kita insya Allah kita akan selamat nah dalam beragama pun seperti itu jadi agama ini kan seperti halnya apa namanya lampu yang mengatur lalu lintas kehidupan iya tanpa agama manusia ini semua akan bertuburkan bablas ya gak ada kendali gak ada kendali masing-masing bisa bertuburkan betul ya tanpa aturan jadi chaos jadi jadi kacau berantakan itulah fungsi agama sebenarnya agama itu mengeram ya nah namanya rem itu dalam bahasa agama itu sabar bagaimana membuat kita sabar ya sabar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik mungkin di dunia kita tidak dapatkan contoh ya mencuri haram minuman keras haram berzina haram ya kemudian apa lagi yang nikmat-nikmat itu semuanya haram yang nikmat-nikmat haram memakai sutra buat laki-laki sutra asli sutra apa buat laki-laki dan memakai emas bagi laki-laki juga haram padahal dia ada keinginan tetapi bisa ngerem disitu ya disitu ngerem bergaulan bebas juga yang saat ini mungkin ya oh iya itu juga haram kan bergaulan bebas baik itu dengan lawan jenis atau sesama jenis apalagi kan begitu sekarang banyak fenomena karena pengaruh liberalisme betul orang bisa mengekspresikan kebebasan pergaulan itu bahkan dengan hubungan sesama jenis misalnya bahkan kita dilegalisasi ya itulah fungsi agama itu hadir untuk mengatur dan mengingatkan manusia bahwa kita ini harus sadar kita ini tidak serta-merta makhluk yang merdeka 100% kita sebagai hamba Allah bukanlah makhluk yang memiliki otonomi sepenuhnya atas diri kita bagaimana kita berpakaian bagaimana kita beradab dengan sesama bagaimana kita bergaul itu ada yang mengatur yang mengatur ini siapa? harus yang tidak memiliki kepentingan harus yang netral yaitu yang maha menciptakan kita makanya di dalam Al-Quran dikatakan Allah yang paling tahu kebutuhan ciptaannya manusia sebagai ciptaannya apa yang dia butuhkan maka Allah sebagai penciptanya dia yang paling tahu maka dibuatlah aturan-aturan itu untuk menjamin keberaturan ketertiban keselamatan dalam melalui lintas kehidupan manusia tanpa agama semua akan rusak karena hanya agama yang bisa mengajarkan mana kita garis merah mana yang hijau yang itu diizinkan mana yang kuning kita harus berhati-hati dan menges pada seperti itu ini artinya di jalan dalam kehidupan perjalanan aja sudah banyak simbol-simbol yang mengajarkan kita untuk senantiasa mengerem mengendalikan diri ya Ustaz ya apalagi ketika sabar ini ditempatkan pada saat kita ibadah sholat yang terburu-buru kemudian apalagi banyak lah hal-hal yang apalagi kalau kita sudah berangkat haji ya disana banyak cobaan kita mau ketemu dengan bos saja kita bisa sabar menunggu masa kita mau ketemu Tuhan tidak sabar kita mau jumpa dengan Allah mau beribadah kita gerasa gurusu kita mau ketemu presiden persiapannya luar biasa khusu mendengarkan memperhatikan gerak-geriknya duduk rapi semua di tata kita mau bertemu dengan penguasa alam semesta dalam sholat dalam ibadah juga kita harus tentu saja memperlihatkan adab kesabaran itu jadi intinya sebahwa sebenarnya agama ini intinya adalah tentang kesabaran itu bagaimana mengendalikan diri mengerem sehingga membawa kebaikan dalam tata laku kehidupan pribadi maupun sosial nanti kita lanjutkan kembali Ustaz hasil dari atau buah dari kesabaran itu siapa yang bisa menikmatinya dan kembali kepada ayat yang tadi sebelumnya Efi mau pertanyakan kepada Ustaz ini Ustaz tentang ini kan sebuah sebuah perintah dan disitu ada rahasia sabar nanti Ustaz bisa jelaskan kepada kita semua dan sahabat TV yang dirahmati Allah SWT kita akan kembali menguak nilai-nilai Islam tentang sabar karena sabar ini ternyata menjadi perisai buat kita juga dan itulah hadirnya agama untuk kehidupan manusia agar tidak kacau tidak berantakan dan kami akan kembali pada episode yang berikutnya untuk itu tetaplah bersama kami dalam Tadabur Al-Quran selamat menikmati selamat menikmati